Nafsul mutimainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mar Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudahan untuk memahami agama Islam ini dengan pemahaman sahabat Pemahaman para salafus soleh Jauh dari syubhad, jauh dari berbagai macam Ke penyimpangan-penyimpangan Yang salah satu sebabnya adalah karena tidak memahami bahasa Arab Dan karena fanatik terhadap suatu madhab atau suatu ajaran Padahal kita tidak boleh fanatik kecuali kepada Allah dan Rasul Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan Kita akan mempelajari pembahasan lanjutan dari kitab Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sudah sampai pelajaran kelima Halaman 27 ya Sebelum kita mulai Halaman 27 Disitu ada Syain sama Yasir ya Kita langsung baca percakapannya Apakah ini buku Muhammad wahai Yasir? Apakah kitabu Muhammadin bukunya Muhammad? Sambil menunjuk apakah buku Muhammad ini Atau apakah ini buku Muhammad wahai Yasir? La, hada kitabu Hamidin La, hada kitabu Hamidin La, artinya apa? Bukan Atau tidak Tapi kalau di sini lebih baik bukan Ini bukunya Hamid Ini bukunya Hamid Kecuali misalkan Apakah kamu Pergi ke sekolah Hal dahab da ila madrasah Kita baru jawabannya la Berarti tidak Bukan-bukan gitu Ya kan Kan di dalam bahasa Indonesia Tidak sama bukan Beda kan Aina kitabu Muhammadin Aina kitabu Muhammadin Aina kitabu Muhammadin Pak Abdul apa artinya? Aina kitabu Muhammadin Ya Dimana buku Muhammadin Hua ala al maktabi hunaka Hua ala al maktabi hunaka Pak ilia sabar artinya? Kitabnya ada di atas Meja Sebelah Sana Bunaka artinya Di sana Hua artinya Betul Kitabnya ada di atas meja Bunaka Bunaka Itu Isim isyarah Lil makan Untuk tulis Tidak kita Bukan Isim isyarah Matul apa artinya? Kemudian Lepas Lewat Bun atau Kud Kud Mami Bukan Bun Bukan 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 pun angkatnya disana kalau benar-benar kalau benar-benar kalau benar-benar kalau benar-benar emm wasil Aina daftaru Ammarin ayo Aina daftaru Ammarin Aina daftaru Ammar ya dimana buku tulis Ammar dari kasih garis bawah ya kemarin kita fokus di kaedah nanti kita jelaskan kitabu Muhammadin kasih garis bawah kitabu Hamidin atau kasih beda warna kitabu Muhammadin lagi sama daftaru Ammarin buku tulisnya Ammar ini sangat penting ingat tidak ada liflamnya maktabnya huwa ala maktabil muda risih apa artinya Pak Tarihanto atas maktab maktab apa maktab meja al muda risih guru nah ngerti garis bawah lagi maktabil muda risih olamu manhada ya Aliyu Ayo artinya Bapak adipari kolamu dimana dimana pulpennya eh bukan dimana pulpen pulpen mana paman siapa pulpen siapa Uliyawi nah antem garis bawah kolamu man kolamu man kemudian hadha kolamul muda risih ya hadha kolamul muda risih rohnya ditekan hadha kolamul muda risih hadha kolamul muda risih apa artinya Pak Ambera ini pulpen Pak Guru dimana atas Pak Guru ya dimana atas Pak Guru kasih garis bawah haki batul muda risih hiya tahtal maktabi hiya tahtal maktabi hiya tahtal maktabi hiya tahtal maktabi apa artinya Pak Abdul dia di bawah meja kasih garis bawah tahtal maktabi itu Bapak selalu menangis dan aneh dan panggap selalu menangis dan tidak maktabi dan itu anak ini dari dari ini dimana atas Pak kak 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 di Hai nyarinya di mana kemarin pameran upah saya nyari-nyari file 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 ini ya iya iya ketik disini Oh kok boleh kalau makan belakang yang belum ha 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 ya Terima kasih. 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 Nah, kitab itu mudof. Karena dia yang disandarkan. Disandarkan artinya apa sih? Dia memiliki kaitan dengan kata setelahnya. Entah milik atau entah dari. Nanti kita jelaskan. Kitab itu disebut mudof. Isim yang disandarkan. Idofah memiliki dua punsur atau dua rukun. Yang pertama mudof. Mudof itu yang depan, mbak. yang belakang disebut. Yang belakang disebut mudofun ilaihi. disebut mudofun ilaihi. Amin. Kitabu hamidin. Kitabu hamidin. Kitabu disebut apa? Mudofun ilaihi. Nah, perhatikan di layar. Unduru ilaihi. Layar bahasa Arabnya syahsyah. Idofah bisa berupa. Idofah bisa berupa. Orang ke orang. Orang ke orang. Orang ke orang. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Iya. Misalkan anak. Anak itu. Biasanya punya hubungan dengan siapa, pak? Bapaknya, kan? Bintu. Bintu. Contoh. Bintu Muhammadin. Ayo. Bintu Muhammadin. Nah. Bintu itu artinya apa? Putri. Atau anak perempuan. Biasanya kan ada kaitan. Ada hubungan dengan bapaknya. Maka, misalkan bapaknya namanya Muhammad. Bintu Muhammadin. Putrinya Muhammad. Nah. Bintu disebut mudof. Bintu disebut mudof. Muhammadin disebut mudofun ilaih. Itu penyandaran atau hidupah orang ke orang. Sekarang. Orang ke benda. Orang ke benda. Contoh. Sahibul bayti. Ayo. Sahibul bayti. Pemilik rumah. Pemilik rumah. Sahibu. Sahibu. Itu pemilik. Pemilik itu pasti orang kan. Nah. Disandarkan ke rumah. Biasanya. Orang. Dengan rumah punya hubungan apa? Kepemilikan. Sama tadi. Bintu Muhammadin. Hubungannya. Dari. Putrinya Muhammad. Muhammad. Berarti. Putrinya ini dari Muhammad. Itu maksudnya. Sahibul bayti. Pemilik rumah. Atau antum. Makanya kalau. Pergi di undang hajatan kan. Siapa? Sahibul. Baidnya. Sahibul bayti. Artinya pemilik. Rumah. Itu namanya. Kalau pas nikah antum ya. Dulu pas nikah gimana? Saya nikahkan. Aisyah. Bintu. Muhammad misalkan. Ada bintunya. Nah. Bintu Muhammad. Ibnu Muhammad. Zawju Muhammad. Pokoknya. Penyandaran. Baik anak ke bapak. Atau. Istri ke suami. Suami ke istri. Nah. Itu namanya. Yang ketiga. Benda ke benda. Biasanya apa benda ke benda? Ya kita lihat. Babul Masjidi. Ayo. Babul Masjidi. Apa artinya? Pintu Masjid. Hubungannya apa pintu sama masjid? Bagi. Bagian. Pintu adalah bagian dari masjid. Babul Masjidi. Contoh. Yang sekarang yang keempat. Tadi kan yang sudah orang ke orang. Sudah. Yang kedua orang ke benda. Sudah. Ketiga benda ke benda. Sekarang yang keempat. Penyandaran. Benda ke orang. Benda ke orang. Ayo. Sayarotul Ustadi. Ayo. Sayarotul Ustadi. Sayarotul Ustadi. Sayarot kan benda. Ustadz orang. Apa artinya sayarot? Mobil. Ustadz. Berarti hubungannya apa? Mobil. Milik. Ustadz. Kepemilihan kan? Nah. Paham? Sekarang. Lima. Tempat ke orang. Atau bangunan ke orang. Masjidu Rasulillahi. Ayo. Masjidu Rasulillahi. Masjidnya Rasulullah. Masjidnya Rasulullah. Masjid itu kan tempat. Atau benda. Rasul orang. Bisa juga penyandaran ke Allah. Rasulullah. Putusan dari Allah. Yang keenam. Orang ke tempat. Yang keenam apa? Orang ke tempat. Contohnya. Ra'isul Baladi. Ayo. Ra'isul Baladi. Ra'isul Baladi. Ra'isul Baladi. Ra'isul Baladi. Ra'is itu kan orang. Pemimpin. Pemimpin negara. Ayo. Pemimpin negara. Ra'isul Baladi. Rho'is orang, Al-bala di tempat. Atau negara. ya kan? Baladi itu artinya negara. Nah ini penyandaran orang ke tempat. Ya coba ditulis dulu penyandaran satu orang ke orang, dua orang ke benda, tiga benda ke benda. Ayo silahkan ditulis dulu di samping bukunya atau di samping Pak Budi, sehat Pak Budi. Saya kalau ada yang nggak datang saya cari, Pak Erwin mana, Pak Ari mana, Pak Edi mana. Cari, semua yang nggak datang ada cari. Siapa lagi ya, Pak Samso, Pak Dar iya, beliau kemarin kan nggak hadir. Pak Mul, Safar, kemana beliau. Pak Mul, terus Pak Erwin, terus apa lagi. Samsung. Ya, nah udah tulis semua. Bawahnya 456, benda ke orang, tempat ke orang, orang ke tempat. Ini Insya Allah, bahasa harap tulisan saya Insya Allah, tinggal edit sedikit Insya Allah, cepat. Ini baru jadi satu. 6. Ro'i Sul Baladi. Besarin. Orang ke tempat. Bisa benda ke orang, orang ke benda, benda ke tempat, tempat ke benda, tempat ke orang. Bermuda. Ya, tiba-tiba. Nya, tiba-tiba. Uhhh. Ba-pasta. Makasya. Pada-bina. Tiba-tiba. 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 Kami. Tiba-tiba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh roi sul-fasli, ketua kelas. Roi sul-fasli itu artinya pemimpin atau ketua. Kalau bayi sul-ilmi, ilmu apa? Ilmu. Benda abstrak. Benda apa-benda? Iya, benda apa-benda. Tapi kan abstrak. Sifat. Sifat. Iya, bayi sul-ilmi. Ini kan, bayi sul-ilmi itu mutu-mutu fi ilahi. Bayi sul-ilmi wal amal. Atau bayi sul-amal. Itu mutu-mutu fi ilahi bentuknya. Iya, benda ke benda. Betul. Iya. Masuknya ke benda. Karena dalam bahasa Arab, ilmu itu isim. Isim diterjemahkan ke kita. Atau benda. Bayi sul-ilmi. Ciri-ciri isim kan ada di filmnya kan? Rumah ilmu. Rumah Allah. Apa Pak Ilyas? Rumah Allah. Rumah Allah. Baik tullah. Itu mutu-mutu fi ilahi. Tapi Allah. Tidak boleh kita bilang. Benda isim. Tapi. lafdul jalalah. Tapi secara tulisannya. Termasuk isi tulisannya ya. Karena ada liflamnya. Sebatas tulisan. Allahnya pencipta. Contoh lagi. Untanya Allah. Apa untanya Allah? Boleh. Tapi dalam Al-Quran apa? Nah. Nah. Tallah. Untanya Allah. Pedangnya Allah. Saifullah. Nah itu mutu-mutu fi ilahi itu. Kita. Banyak mutu-mutu fi ilahi. Agama Islam. Coba. Agama Islam. Dinul Islam. Itu mutu-mutu fi ilahi. Terus. Misalkan. Bukunya Allah. Atau kitabnya Allah. Kitab Allah. Kitab Allah. Itu mutu-mutu fi ilahi. Kitab dari Allah. Bisa dari. Bisa milik. Bisa di. Nanti huruf jarnya. Nanti kita terangkan. Udah nulis semuanya belum? Ya. Sekarang kita. 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 Bisa begitu. Tadi contohnya disitu apa? Baca Pak Ampera. Kitabunya jangan tanwin. Kitabu Muhammadin. Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Daftaru Ahmadin. Ya. Coba. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Itu penyandaran apa ke apa? Benda ke orang. Benda ke orang. Yang kedua. Pak Danang. Baca. Yang kedua. Yang tadi saya minta garis bawah. Kitabu Muhammadin. Mana mutafnya? Mana mutaf ilaihnya? Itu penyandaran dari apa ke apa? Benda ke orang. Betul. Selanjutnya. Pak Alias. Baca. Kitabu Muhammadin. Muhammadin. Itu mutafnya mana? Kitabu. Kitabu mutaf. Mutaf ilaihnya? Muhammadin. Betul. Itu penyandaran apa ke apa? Benda ke orang. Betul. Terus yang ketiga Pak Irfan? Daftaru Muhammadin. Daftaru mutaf. Betul. Benda ke orang. Benda ke orang. Terus apalagi Pak Budi? Maktabu. Mudar Risin. Mudar Risin. Mudar Risin. Mudar Risin. Ya. Mutafnya mana? Maktabu. Maktabu. Mutaf itu yang depan ya. Muntaf ilaihnya mana? Tan. Mudar Risin. Al Mudar Risi ya? Ada liftnya. Ada lift lamnya enggak? Oh maaf. Kalau ada lift lamnya jangan Tanwin. Al Mudar Risi. Karena Tanwin sama lift lam kontradiksi. Enggak boleh ketemu. Nah. Al Mudar Risi sebagai apa Pak Budi? Mutaf ilaih. Mutaf ilaih. Yang belakang namanya Mutaf ilaih. Yang depan namanya? Mutaf. Tutus dulu Pak Budi. Ditulis di bukunya. Singkat aja. Mutaf M. Mutaf ilaih M.I. Ya. Pak Darianto. Bisa dibaca. Ya. Apa artinya? Betul. 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 Lanjut Pak Arief. Apa artinya? Betul. 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 betul penyandaran apakah apa betul barokalafik lanjut paham perah apa artinya dibawah meja ya Nah ini ini bukan mudof ilaih ini namanya dorof dan mundan majur ya ini saya juga nulis buku lagi cuman untuk pemula nah untung untuk pilih coba perhatikan ini beda lagi ya dari yang tadi ini saya nulis buku lagi kajian keempat melumpat saya nulis buku judulnya 75 kajian bahasa Arab 75 kajian bahasa Arab jadi ada kajian kesatu kajian kedua kajian ketiga kajian keempat sampai kajian 75 dari huruf hijaiyah dari mengenal huruf nah coba kita ini lebih rinci nih ayo perhatikan mutof ilaih mutof ilaih yaitu baca pak Abdul iya iya untuk mau nyetak sendiri boleh silahkan ini udah ada pdf nya ayo pak danang baca pada mutof ilaih ini ada huruf jar yang tersembunyi nah perhatikan pada mutof ilaih ada huruf jar yang tersembunyi tersembunyi berarti gak boleh ditulis contoh silahkan pak danang misal khotamu dahabin dahabin apa artinya iya sebenernya ada yang tersembunyi apa min disini sebenernya apa disini ada khotamun min dahabin disini sebenernya disini khotamu min dahabin cincin dari emas ya gak cincin kan bahannya ada yang dari perak ada yang dari emas ada yang dari besi nah ini berarti ada huruf jar yang tersembunyi huruf jernya apa min makanya dia dahabin majrur karena kalau ada isim depannya ada huruf jar isimnya jadi apa majrur kan itu pak cuman gak boleh ditulis tuh minnya kalau ditulis namanya bukan mutof ilaih jadi jar majrur ya kan yang kedua baca pak ilias sholat malam nah sholat malam apakah sholat dari malam apakah sholat di waktu malam kan berarti ada huruf jernya yang tersembunyi apa itu fi nah ini penyandaran apa pak danang khotamu dahabin penyandaran dari apa ke apa benda ke benda kalau pak ilias sholatul laili betul tapi laili ini apa waktu kan sholat itu amal ya pekerjaan amal ibadah artinya ya benda ke benda juga sebenernya hmm bendanya adalah waktu betul paham sholat malam makanya pak kalau antum menemukan dua kata dalam bahasa arab dua kata antum artinya terjemahin aja biar tau ini mutu mutu pilih bukan dan antum kasih huruf jernya di tengahnya masya Allah pak samsu anak tadi nanyain tuh mana sibuk disitu dulu sibuk disitu dulu ayo pak ervan masya Allah ya ya apa artinya jamku kira-kira pak ervan ada huruf jernya apa disitu kepemilikan jadi li antum sudah tau li itu menunjukkan kepemilikan jadi sa'atun li sa'ati sa'atun li cuman li nya gak keliatan paham sampai sini pak samsu ntar tanya temennya ya iya ayo baca pak dan darian tau ada berbagai eh pak abudi dulu ada ada berbagai isin ada berbagai isin yang bisa disadarkan diantaranya satu satu orang disadarkan ke orang contoh contoh ibnul 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 dari 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 boleh dari boleh juga li li ya kan ya nah huruf jer itu bisa kita analisa walaupun tidak tertulis nah maka itu pak muntuf-muntuf ilaih selalu ibnul selalu kas rah padahal tidak ada huruf jer ada urusan yang tersembunyi cuman gak kelihatan sekarang nomor 2 iya contohnya iya apa artinya imam masjid imam masjid saya tanya Pak Daryanto kira-kira ada huruf jer apa yang tersembunyi disitu bisa imam di masjid bisa imam dari masjid ya gak saya imam di masjid bisa kan berarti bisa disini ada imamun fil masjid bisa juga imamun minal masjid imam dari masjid itu makanya disini dia selalu kasrah Pak perhatikan Pak untuk ilah itu selalu kasrah 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 pasrahnya itu anda pun disini itu nanti bisa berubah-ubah Pak bisa dohmat ini ini contohnya masih doma semua doma 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 karena pemula kalau pemula jangan dikasih yang macam-macam dulu penting paham dulu pemula kan pemula senior atau pemula junior sekarang ketiga Pak Arief bacaan ketiga benda disadarkan betul contohnya iftahus 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 sayyar sayyaroti baca apa artinya apa artinya ya ini penyandaran benda ke benda kira-kira ada huruf jar apa disitu bisa dari bisa dari bisa li ya kan bisa li bisa min ya kan makanya asyarotinya kasrah karena sebenarnya ada huruf jar yang tersembunyi kan kita tahu kalau ada isim di awali huruf jar maka isim itu menjadi majrur salah satu tandanya dengan kasrah Pak Samsu baca nomor empat contoh betul apa artinya betul buku kan benda bu guru kan orang benda disadarkan ke orang ke guru kira-kira ada huruf jar jar yang tersembunyi apa betul kitabun lil mudar risati makanya dia jadi kasrah al mudar risati cuman huruf jar gak boleh ditulis kalau ditulis bukan mutuf-mutuf ilaih namanya jar majrur ya kan li huruf jar isim setelahnya namanya majrur sekarang nomor lima oh ini edit dulu dah red bawah perbuatan disadarkan ke waktu betul contoh siyamu siyamu romadona nah romadona kenapa fatha ini belum nyampe gak apa-apa apa artinya sebuasa romadona sebentar lagi kan buasa romadona tiga minggu lagi kali ya siyamu kan perbuatan ibadah romadona waktu kira-kira ada huruf jar apa pameran yang paling cocok apa pada berarti fi siyamun fi romadona kenapa fatha belum kita bahas yang tidak boleh bertanwin lanjut pak abdul ya apa artinya nah sholat itu kan perbuatan maghrib waktu waktu maghrib nah kira-kira ada huruf jar apa fi sholatun fil maghrib sholat di waktu maghrib ya pak danang nomor 6 eh bukan barang nih orang nih siswa kan orang ya edit dulu waktu disadarkan ke waktu juga nih sebenernya iya contohnya apa nah romadona lagi kan nah hari itu kan waktu romadona waktu juga bulan hijri siang romadona antem sering denger kan di siang romadona di malam romadona itu kan itu sandaran itu pak fi nah harun fi romadona iya pada boleh juga min siang dari romadona min kan dari dari romadona jadi huruf jirnya bisa min bisa fi bisa bisa bermacam-macam bisa boleh ketiga-ketiganya boleh boleh karena huruf jir itu pak maknanya luas iya romadona gak boleh tanwin makanya dia pakai fathah delapan siapa lagi yang belum pak budi waktu disandarkan hari nah ini disandarkan ke waktu juga hari juga waktu kan cuman ini lebih rinci lagi baca pak yaumul isnein yaumul kan hari apa namanya waktu yaum itu waktu isnein hari isnein nah ini penyadaran pak yaumul isnein yaumul sulasa yaumul arfiya itu namanya penyadaran pak cuman mungkin selama ini kita gak tau ini kaedahnya apa ya kaedahnya adalah mutum mutum vilai antum jadi tau kan makanya saya bikin variasi begini supaya antum paham bahwa mutum mutum vilai itu luas banyak sekali bisa orang ke orang benda ke orang tempat waktu terserah sembilan padanya antum betul makhluk kita kan makhluk nih disandarkan ke Allah subhanahu wa ta'ala silahkan nabi yullah apa artinya iya iya berarti kira-kira ada huruf cerah apa pak dari yang tau li atau min nabi yun minallah nabi dari sisi Allah ya kan sepuluh pak arif isim dohir isim dohir itu artinya isim yang terlihat dan ada namanya domir itu isim kata ganti domir itu apa kata ganti kata ganti itu apa saya kami mereka betul wahum ahum contoh pak arif rob iya rob artinya rob itu kan Allah nah kami rob bun itu isim dohir isim yang memiliki nama rob bun disandarkan ke kami kami bahasa Arabnya apa nahnu cuman kalau disandarkan dia na aja jadi na rob bun kita kan sering bilang rob bun tabarokawa ta'ala kita juga sering bilang rob bana atina gitu kan itu rob bun sama na aslinya rob bana ya anjur pak samsu 10 masih baca yang 10 baca dulu isim dohir disandarkan ke simpul iya apa artinya bintu kak betul bintun itu nama isim bintun pokoknya jangan kata ganti isim dohir itu selain kata ganti paham kata ganti kan huahum ahum nah ini isim dohir putri disandarkan ke kamu 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 kalau di bahasa arab namanya domir nah kalau dia menjadi mutuf ilaih aslinya kan anta kamu bahasa arabnya apa anta kan tapi kalau dia menjadi mutuf ilaih bukan bintu anta tapi bintuka sama kayak ismuka contoh ismun sama anta jadi ismuka itu mutu-mutuf ilaih pak rumusnya ya ini tadi antum iya itu nanti kita pelajari pas namanya domir jermutasil enggak kok insyaallah coba madinuka contoh nanti kan kita di alam kubur ditanya ma pertama man rob buka itu robun sama anta kok berubah jadi ka iya nanti kita pelajari kedua siapa nabimu man nabiyuka apa agamamu ma kalau apa ma madinuka kalau kalau siapa apa man kalau apa ma siapa siapa tuhanmu man rob buka siapa nabimu man nabiyuka apa agamamu madinuka iya jangan man semua makanya bapak hadir terus bahasa arab bahasa arab itu mudah pak enggak susah kalau itu pak kalau itu bukan bukan masalah bisa bahasa arab apa enggak imannya kuat enggak contoh lagi pak abdul yang nomor 10 contoh mantem bukannya udah tadi yang robunnya tadi belum ya ayo pak ampera betul zauji 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 artinya apa suamiku atau istriku jadi zauji ini suamiku boleh istriku juga boleh pak misalkan antum antum bilang sama istri ya zauji itu artinya wahai istriku begitu juga istri antum bilang ke antum ya zauji sama wahai suamiku jadi zauji jadi zauji itu bisa suami dan istri enggak boleh zaujati boleh tapi zauji itu artinya dua suamiku atau istriku kenapa dibisah suami zauj istri zaujah gitu kan itu hanya mempermudah saja aslinya boleh zauji suami atau istri boleh wah bukannya zauji mudakar enggak zauji itu artinya ini pasanganku pasangan itu enggak harus jenis kenalaminya ini enggak pokoknya ini pasangan hidupku zauji itu pasangan kalau mu kalau zauji nah aslinya kan saya kan anak ketika jadi mudaf ilaih jadi jadi i iya contoh bukuku kitabi kitabi rumahku mobilku nah itu kan penyandaran penyandaran dari benda ke isim benda ke orang kan aku kan orang nah cuman benda itu namanya isim dohir aku namanya isim domir kayak gitu kalau mobil mu k jadi k jadi k kita belum sampai situ ntar saya jelasin takut kejauhan soalnya sekarang kita lagi belajar mudaf ilaih ya memang sih kaitannya dengan domir paham iya mutaf ilaih abdul khalik betul abdul khalik itu mutaf ilaih ya paham sampai sini alhamdulillah sekarang kita kembali ke buku sudah paham sekarang kita paham kita paham alhamdulillah tamarinu wahib wahab satu bahasa Arabnya apa wahab ajib anil as'ilatil atiyati ajib an ajib an itu artinya jawab lah itu sudah satu paket ajib an artinya apa jawab lah ini biasanya untuk perintah dari guru ke murid itu pakai ajib an al-as'ilati kenapa kasrah karena ada an an itu kan huruf jar maka al-as'ilati jadi kas kasrah al-as'ilati al-as'ilati sama kasrah ini kita nanti pelajari di pelajaran namanya na'at belum kita masuk rokem wahib nomor satu baca pak danang nomor satu soal 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 pak danang baca apa artinya jawabannya dimana jawabannya di barisan di barisan keempat kan pertanyaannya ada dimana pak danang jawabannya kita tahu dari mana dari bacaan di atas pada baris keempat baris ketiganya kan pertanyaan baris ketiganya coba tanya baca pak danang sama kan di pertanyaannya juga akhirnya kita bu Muhammadin begitu ya rokem isnen Pak Ilyas nomor dua ingat ini mudah-mudah maka rinnya kas kasratain dimana mudar risi ulangi Pak Ilyas wa'ala maktabil rohnya ditekan maktabil mudar risi apa artinya dia di atas meja pak guru Pak Ilyas rokem rokem salah sah Pak Budi ditekan apa artinya pak guru dimana tahtal sekarang perhatikan kita Bu Hamidin Hamidin ada liflampnya enggak makan dia kasro tayin ini ya perhatikan nama orang Muhammadin ada liflampnya enggak enggak makan dia kasro tayin tapi kalau almudar risi ada lifnya enggak maktabil mudar risi makat jangan tanbin kasro kasro aja jangan tanbin jangan kasro tayin paham kolamul mudar risi ada alif lam makat kasro saja tidak kasro tayin ingat pak kalau dia tidak ada liflamp pakai kasro tayin tanbin yang tidak boleh bertanbin kalau dia ada alif lam maka jangan kasro tayin cukup kasro saja nah sekarang tugasnya ayo Aldif Isnani adif al-galimat 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 al-ulah al-galimat al-ulah ilah saniyati ilah saniyati apa artinya sadarkan al-kalimat kata al-ulah yang pertama ilah ke asaniyati kedua kenapa asaniyati kasro ilah karena ada ilah huruf jar ya silahkan dibaca ingat kalau nama orang tidak ada liflamp dia kasro tayin mulai dari tadi siapa Pak Budi sekarang Pak Irvan dibaca dulu dibaca dulu sebelum diidofahkan kemudian baca setelah diidofahkan kolamun amin kolamun cepat kolamun baca contohnya dulu Pak Irvan kitabun Muhammadun itu sebelum diidofahkan ingat Pak sebelum diidofahkan isim itu tanwin domah dua-duanya kitabun domatain kan Muhammadun domatain juga kitab kitabnya belum disadarkan ke Muhammad sendiri-sendiri kitab sendiri Muhammad sendiri ketika sudah diidofahkan ingat kitabun yang tadinya domatain hilang tanwinnya menjadi kitabu kitabu yang Muhammadun tadinya Muhammadun menjadi Muhammadin antum tulis di buku antum mudof ilaih tidak boleh maaf mudof tidak boleh tanwin nih mudof kita kan tadinya kitabun kan belum diidofahkan itu ketika sudah diidofahkan kitabu perhatikan ke papan ini belum diidofahkan kan ini tantrin kan kitabun ini belum diidofahkan kitabun Muhammadun ketika diidofahkan bunnya hilang jadi kitabu Muhammadun jadi begitu juga ini ini yang ada adipelang aslinya maktabun dengan tamin aslinya almudar risu masih domat ketika sudah diutofahkan taminnya hilang jadi maktabu almudar risu jadi almudar risu paham bedanya nanti jangan salah ini harus keserotain ini enggak boleh keserotain karena ada alif kalau ada alif tentunya berarti keserotain kita bu dari betul betul nanti tadi yang saya coba ini itu itu dipakai untuk sesuatu yang sudah pasti kalau kalau yang tamin kalau yang tamin biasanya untuk nama orang karena sudah malin pak kalau belum jelas itu bedanya boleh bapak mau bilang maktabu mudar risu boleh meja buruk cuma ini saya enggak tahu tapi kalau maktabu mudar risu jatuh yang ini hanya contoh ini hanya contoh tapi yang ini pak itu enggak boleh alif al-muhammad tidak boleh karena nama nabi muhammad tidak boleh pakai alif kenapa pak alif 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 itu kan untuk makrifah sedangkan nama orang itu sudah makrifah jadi tidak boleh ada dua makrifah disitu nama orang itu sudah jelas sudah jelas kecuali kecuali ini kecuali kalau semua sejakkan kita manggil ya muhammadun semua padahal kita mungkin enggak manggil semua pasti satu berarti kita ya muhammadun kalau kita yang merasa namanya tapi kalau ya muhammadun kita menunjuk satu orang namanya muhammadun ya muhammadun berarti yang dimaksud nanti kita nanti lagi yang jelas untuk enam orang pak kebanyakan enggak alif kebanyakan emang ada yang alif lah ada al-abbas al-abbar itu ada tapi kebanyakan itu enggak pakai karena sudah maha muhammadun abbasun yasirun aliyun siapa lagi muhammidun kebanyakan 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 nambin semua dan enggak ada niflam tapi ada yang pakai niflam contoh al-abbasu al-fadlu contoh dan juga ada yang enggak boleh nambin umarun itu enggak boleh nambin umarun enggak boleh umarun makanya sabar mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya dalam ketaatan ayo pak siapa tadi pak Irfan ya ayo pak Irfan terus langsung bapak bilang kitabun mutaf muhammadun mutaf ilaih penyandaran benda ke orang ayo kitabun mutaf muhammadun mutafun ilaih penyandaran orang orang ke orang benda ke orang benda ke orang barakat padaryanto yang bawah kolamun hamidun dibaca dulu kolamun hamidun artinya apa ulpen hamid sekarang sandarkan bapak idafahkan kolamun cepat betul coba bapak jelaskan manamuntof manamuntof ilaih dan penyandaran apakah apa kolamun mutaf hamidun betul betul barakat masyamsu nomor 3 iya baitun betul mana mutaf mana mutaf ilaih betul penyandaran 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 betul baru kawafik pari kurpatu alih kurpatu alih betul sahih kurpatu top mungkin penyandaran dari benda ke orang atau tempat ke orang ya gak apa-apa benda juga boleh pamper daftar kamarnya alih saidun iya terus idofahkan daftar saidun iya mana mutaf mana mutaf ilaih daftar daftar kalau udah didofahkan gak boleh tanwin ingat pak kalau isim sudah diidofahkan mutafnya tidak boleh tanwin yang boleh tanwin apanya mutaf ilaih mutaf kan yang depan daftar kan mutaf saidun yang belakang mutaf saidun bertanwin daftar gak bertanwin itu kaedahnya lanjut pak abdul mindilun ya sirun apa artinya sapu tangan iya mana mutaf mana mutaf ilaih rin ingat dia sirun karena dia isim yang boleh bertanwin dan tidak ada aliflam gitu kan penyandaran apa benda ke orang padanang om isun om isun amal om isu amarin batu amar betul om isu amarin semoga benda barat ke istrinya khalidun 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 Bukan pake do mudok Sekalian tajuin Penyedaran apakah apa? Pak Budi Baca yang atas dulu pak Baca contohnya dulu Sebelum di itofahkan masih tanwin Nah itu kan belum di itofahkan Sekarang di itofahkan Dimasukin kelam pak Dimasukin kelam Disambung Maktabul mudarrisi Maktabul mudarrisi Iya apa artinya pak? Maktab bapak maktab Betul Guru Mana mutuhnya? Mana mutuh vilayahnya? Maktabun Kalau ada mutuh Al Kalau ada alif lamnya sebut Nah penyedaran apakah apa? Penyedaran bedah ke orang Betul Sekarang nomor satu pak Miftahun al-baytu Jangan di itofahkan dulu Baca dulu aslinya Nah itu kan belum di itofahkan Supaya kita tahu aslinya Nah sekarang di itofahkan Nah artinya apa? Artinya Kunci kelam Betul Mana mutuhnya? Miftahun al-baytu Al-bayti Karena sudah didofahkan jadi kasro Penyedaran apa Penyedaran apa ke apa? Penyedaran Betul Penyedaran Pak Irfan Dukkanut Taji Dukkanut Dukkanut Tajiri Kapinya ditekan Dukkanut Dukkanut Tajiri Apa artinya? Dukkanut Daga Mana mutuh? Kanu Duk Hatta Jiri Dukkanut 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 Baru grafik padar ya Dukkanut Jangan di itofahkan dulu Baca dulu aslinya Al-Muhandisu Al-Muhandisu Betul Rumah Betul Sahih Mana mutuhnya? Bermuda Al-Muhandisu Al-Muhandisu Mudaufun ilaih Penyedaran Dukkanut Betul Baru kalafiq Pasangso Penyedaran Penyedaran Oleh benda Oleh makna Nama Nama itu kan Makna atau sifat orang Ke Sifat ke orang Atau Isim yang Abstrak Nama Baru kalafiq Lanjut Pak Arief Kitabu Allah Sebelum di itofahkan Demah Allahu Khusus untuk Lafad Allah Kalau kita bilang nanti Muntuf ilaih Kita bilang Lafzul jalalah Muntuf ilaih Khusus untuk Allah Untuk adab Kitabu Kitabu sebagai Kitabu Lafzul jalalah Allah Dov Dair Baru kalafiq Kak Allah Pamperan Kitun Ato Bibi Ato Bibi Ato Bibi Yang panjang Binya Ato Bibi Ato Ato Bibi Ato Bibi Ato Bibi 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 Dair Itu belum Dibufahkan Berarti Bibi Bibi Iya Apa artinya Anak Putrinya Putrinya Dokter Penyandara Mana Ato Bibi Ato Bibi Penyandaran Apa Apa Iya Baru kalafiq Pak Abdul Betul Baru kalafiq Ayo Padaan ketiga Ikra Waktub Ikra Waktub Ma'adabti Ma'adabti Awakhiril kalimati Awakhiril kalimati Ikra Bacalah Ikra Bacalah Waktub Dan tulislah Ma'adengan Ma'adengan Dabti Memberi harokat Awakhiri Pada Akhir-akhir Al-akhir Al-akhir Al-kalimati Kata-kata Al-kalimati Kata Nah Ini kita langsung Disuruh praktek Untuk-untuk Bidai Badan Baca Ini sudah Dibufahkan ya Harus berubah Tadi Tanwinnya Atau Demahnya Harus Diperhatikan Ayo Bapun Dari Sati Coba Tulisannya Memang Sama Pintunya Bu Guru Apa Pintu Sekolah Berarti Babul Nah Mandarasat Ya bisa Bisa Misalkan Bu Guru Beli pintu Ini Pintunya Bu Guru Pintu rumah Bisa Cuman disini Bukan Bu Guru Sekolah Mana Mudaf Bapun Mudaf Mudaf Bukan Mudaf Penyandaran Apakah Penyandaran Benda Atau Tempat Pak Ilyas Baca Himal 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 Rur Rur Himal Rur Samsiah Betul Himal Rur Rur Juli Rur Juli Rur Rur Juli Rur Juli Rurnya cepat Himal Rur Rur Juli Rurnya cepat Himal Rur Rur Juli Apa Artinya Himal Apa Himal Keledai Rur Juli Laki Laki Berarti penyandaran Mana Mudaf Mana Mudaf Ilai Dan penyandaran Apa Mudaf Himal Mudaf Mudaf Rur Juli Rur Juli Kalau ada Alif Lamnya Sebut Alif Lamnya Rur Juli Mudaf Ilai Bukan Mudaf 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 Penyandaran Apakah Apa Dari Orang Binatang Ke Orang Himal Kan Binatang Keledai Pak Budi Nah Bagus Artinya Pak Orang Ya Iya Penyandaran Apakah Apa Dari Jager Orang Betul Parvan Put Ratul Mudiri Saya Ratul Al Mudiri Sakur Ke Rar Pak Pada Renta Rin Apa Artinya Betul betul Masya Allah lanjut Pak Samsung siswa atau lebih beneran makna ke ke benda ke orang nama itu makna ya makna yang melekat pada kita Pak Arief atau mendapat Allah lagi kan apa itu ya iya ada masya Allah betul terapkan Pak jadi kita udah dikasih pengingat nih ada V itu mempengaruhi mudof tadi kita sedikit menyenggol membahas sedikit mudof itu bisa berubah berubah kan aslinya kitabullah ya kan tapi kalau ada V di depan kitab jadi ini berlaku Pak kaedah yang sudah kita pelajari ada huruf jar ada alif lama di fasa itu berlaku disini kok jadi kitabi iya karena depannya ada V jadi V kita bilahi tapi kalau ada disini ada ya cuman yang satu kan persebunyi betul Pak Ampera V huruf jar kitabi isim majrur dan dia mu mutof kayak gitu caranya ulangi Pak V betul kitabi isim majrur betul dan dia mutof dan dia mutof lafdul jalalah jalalah Allah mutof ilai kayak gitu ya ini i'rob namanya i'rob i'rob itu artinya menjelaskan kedudukan kalimat pada kedudukan kata pada suatu kalimat i'rob 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 Pak Abdul hantum jangan kejok ke ini lagi min insya Allah langsung diterapkan kan min betul baik isim majrur kalau ada kata setelah kuruf jar disebut dengan isim majrur min kan kuruf jar baik isim majrur ulangi pak min huruf jar dan dia dan dia mutof betul dia mutof kan mutof mutof pilihnya mana halmudarisi padanang itu namanya iropa menjelaskan kedudukan kata pada kalimat menjelaskan kedudukan kata pada kalimat menjelaskan kedudukan kata namanya irope hamzah ain ro alif ba irope kedudukan kata pada kalimat cukup itu dulu betul kalimat bahasa kitanya kata kalimat dalam bahasa Arab bahasa kitanya kata kalau kalau bahasa Arabnya kalimat apa jum jumlah aljumlah padanang terakhir alam 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 betul ayo irope alam alam betul betul dan dan diam ulof al-diri tog ilai masya Allah barakat berarti antum sudah faham masih PR PR angka sudah ya angka sudah ya diberikan diberikan tapi belum di test yang 30 sampai 100 di konten ayo 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 berarti di atas lo ini menunjukkan ayo karena pertama kan i setelahnya ayo ayo ini sebagai tanda petik ini ayo iya gitu tapi kalau awalnya ayo berarti tanda petik dulu iya tanda petik dulu misalkan apa ilmu macam begini ilmu karena hasilnya gini ilmu berarti ini berarti ini cuma kan kita diganti jadi ini misalkan misalkan alat alat nah berarti kita atas atas ada tanda petik pak ayo ya PRnya ini aja deh kan yang untuk mudah ya itu kan namanya domir ropa rupasil kan sekarang bapak abanin domir jermatasi yang tadi ditanya pak berah yang dia sebagai mutub u bedanya dikit kok hum k ma men k ma hum i ma benar benar i nah contoh baik ini 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 namanya domir apa jermut kasir ayo 14 domir jermut tasir 14 domir jermut tasir bedanya dikit pak bu humah hum kalau yang buah humah namanya domir pasir lo pam kamu pasir bisa ini yang buah humah ya ini bukan buah kalau yang tasir yang jermut tasir bukan buah tapi buah uhumahum humahum haumahunna haumahunna kalau yang rohkakan dia kakumahkum kakumahkum layar rohkakan antara ke kikumahunna kikumahunna kalau yang kalau yang rohkakan ini i n i sekarang kenapa disebut jahat? karena dia jadi mudah-mudahan kenapa mutasil? karena bersambung contoh kita tambahin bed di rumah, di depannya rumah dia, di gandeng makanya mutasil, sekarang di gandeng kenapa disebut jahat? karena dia mutafilai karena dia mutafilai karena dia mutafilai, oh enggak kasroh? iya karena dia memang selalu atau kasroh, nanti bayi tihi kalau depannya ada pi, pi bayi tihi bayi tihi bayi tihi disandarkan ke huma bayi tihi disandarkan ke hum, bayi tihi dan seterusnya maaf saya ada acara lagi semoga bisa dipahami gak apa-apa jam lampang tapi gak apa-apa kalau jam segini insya Allah mas yang penting paham nih mutafilai ya kalau mutafilai paham itu modal besar untuk memahami setelahnya pak karena nanti kalau bapak bikin kalimat itu mutafilai dipakai bukan hanya dipakai bahkan selalu selalu muncul selalu muncul dalam kalimat-kalimat itu PRnya apalin beserta idofahnya ya maksudnya misalkan bapak tambahin apa di depannya baik itu apa udah pengen minum aja ya semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah ilmu menambah pemahaman dan menjadikan kita semakin mencintai bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa agama kita bahasa nabi kita dan bahasa kitab suci kita maka kita harus bersemangat pak jangan sampai kita loyo lemah atau menduakan atau menomor sekian kan bahasa Arab enggak pak bahasa Arab itu harusnya nomor satu ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ingat ingat bahasa Arab